Alur cerita pendek Vina Oficial Jangan lupa subscribe dan klik tombol notifikasinya ya Selamat menyaksikan Ada seorang putri yang di sebuah kerajaan Tiba-tiba saja hidungnya memanjang Hidungnya pun semakin panjang dan panjang Bahkan ruangan kecil itu tidak mampu menahannya Ia langsung keluar dari ambang jendela Ia berkeliaran di jalanan yang kosong Tidak lama kemudian itu menarik semua perhatian orang Orang-orang disana pun sangat penasaran Sang putri pun berteriak ketakutan hidungnya Tak butuh lama bagi belalai untuk melintasi perbatasan Ia datang ke artik yang dingin Hawa dingin yang menyengat membuat sang putri kedinginan Saat belalai itu melewati sebuah desa Moncong panjang itu meliuk-liuk dan merangkak Itu dianggap wanita petani sebagai ular kiton Ia langsung mengambil air mendidih dan menyiramnya Rasa panas itu membuat sang putri kesakitan Kemudian belalai kembali menyeberangi laut Tapi itu dilihat anak-anak yang lagi duduk di pantai Mereka pun mengambil batu dan menghancurkannya Mereka membuat hidung belalai itu tenggelam Dua setengah tahun kemudian Belalai tiba di negara tetangga Untungnya menteri disana sudah berkomunikasi lewat telepon Orang-orang di negara tetangga juga sudah bersiap-siap untuk menyambut belalai Mereka pun berdandan sangat rapi Ketika belalai muncul di tengah jalan Itu segera disambut hangat oleh orang banyak Dan mereka menyajikan belalai dengan susu lokal Hidungnya mengendus dan mengisap sangat keras Akibatnya sang putri tersendak dan batu-batu Lalu tentara-tentara itu kembali mengudara Parade jalan seperti naga Tunggu sampai mereka tiba di kediaman Pures Pures bersaja membagikan mendali perdamaian Tapi tiba-tiba saja terjadi kecelakaan Untuk menyatakan perdamaian Ia menyatakan logam di hidung panjang itu Sang putri pun merasakan kesakitan Raja berusaha menyembukannya dari penyakit aneh itu Raja menyuruh bawahannya mencari dokter terkenal Di sisi lain ada seorang tiga veteran sedang minum dan mengobrol Tapi mereka bertemu beberapa L Mereka bersenang-senang berbicara Jin memberi mereka masing-masing hadiah Topi yang bisa membuat apa saja Panah yang bisa memanipulasi segalanya Dan kantong yang bisa mencurahkan koin emas yang terhitung jumlahnya Keesokan harinya mereka bertiga terbangun Mereka mengira itu hanya mimpi Tapi ketika salah satu dari mereka menampar topi Sebuah kereta muncul di depan mereka Yang kedua memainkan sinur beberapa kali Sekarang mereka juga memiliki kusir Mereka pun pergi ke kota dengan kereta Ternyata mereka semua telah melajang selama 50 tahun Inilah saatnya bagi mereka mencari istri Mereka ingin mencari apakah disana ada wanita yang mereka sukai Dia tidak menyangka bahwa ketiganya akan tertarik Dengan putri putih cantik itu Mereka langsung melaju ke kerajaan putri Mereka pun check-in hotel termewa tanpa hembatan Mereka memiliki tumpukan barang yang sangat mewah Dan itu langsung menarik perhatian penduduk setempat Raja pun segera diberitahu hal ini Katanya ketiga tiran lokal sudah datang ke kerajaan Demi menarik investasi Raja mengundang mereka bertiga ke istana dan memberi mereka pesta Mereka juga melihat wajah asli sang putri Mereka semua terpesona pada putri satu per satu Bahkan air liru pun mau mengalir Demi menikahi sang putri Beberapa orang mengeluarkan harta mereka dan mulai pamer Satu orang menuangkan meja penuh dengan koin emas Orang kedua hanya memainkan panah Dia memanggil pasukan Raja melihat bahwa mereka sangat kuat Dan tiba-tiba sang putri mengalami kesulitan memilih Alur ceritanya sampai disini saja ya guys Terima kasih Terima kasih Terima kasih